Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, sore ini saya akan mengupdate perkembangan ayam peliharaan saya yang ada di kandang mungil ini Ya, perkembangan ayam-ayam ini cukup bagus ya Ayam KUB ini saya mempunyai... Aduh kok susah sekali ini Bentar, bentar, bentar Ya, di kandang ini kembali saya akan menyampaikan Total ayam KUB-nya ada 6 ekor Ini perkembangannya cukup bagus Yang 3 warna hitam, yang 3 warna merah Ya, kemarin sempat sakit ini ayam yang ini Ayam yang warna hitam, sakit Gak tahu nafsu makannya itu sangat susah Ada berapa hari ya, 3 hari gak mau makan Terus kemudian saya nyoba untuk treatment Dengan cara saya karantina di kandang ini Kandang kecil ini, saya karantina di sini Terus kemudian saya kasih makan pur ya Pur ayam pedaging Karena ketika ayam sakit itu memang membutuhkan protein yang tinggi Vitamin yang tinggi sehingga daya tahan tubuhnya itu bisa kuat Selain itu, kemarin saya mentreatment ayam yang sakit ini Satu ekor yang warna hitam Ini bukan tidak menggunakan bahan-bahan kimia Tapi menggunakan bawang putih Jadi selama 3 hari, 1 hari itu saya kasih bawang putih Satu siung Ukurannya ya sejempol Sejempol tangan lah Saya kasih setiap sore Alhamdulillah sekarang sudah sehat Makannya sudah banyak Perutnya itu Tuh perutnya kenyang-kenyang sekali Makannya buahnya Sudokoh lagi Sudah sehat-sehat ini ayamnya Ini treatmentnya hanya menggunakan bawang putih teman-teman Bawang putih itu memang mengandung antibiotik ya Untuk ayam-ayam yang sakit Ini bisa menggunakan treatment ayam Bawang putih ya Kalau untuk air minumnya Biasa menggunakan air putih biasa Saya gantung di situ Ini malah 2 hari sekali atau 3 hari sekali Baru saya ganti Saya jog karena tidak menggunakan vitamin apa-apa Ini saya mencoba Akan menggunakan Apa namanya Memelihara ayam ini dengan sistem organik ya Jadi penggunaan purnya itu ketika Pas sakit Kalau hari-hari biasa tidak menggunakan pur sama sekali Dulu waktu beli memang dia Pur-puran ya Dipelihara intensif Di full pakan pur sampai 4 bulan Ini sudah setengah bulan disini Setengah bulan lebih ya Ini sehat-sehat Makannya meskipun tidak menggunakan pur Tapi Badannya montok-montok Karena apa? Karena disini memang Saya menerapkan Pakan alami Menggunakan nasi-nasi sisa Kemudian sayur-sayur sisa Ini sisa kangkung yang Tidak terpakai di rumah saya Kemudian saya taruh disini Biar untuk camilan saja Tidak saya rajang Biar untuk ceker-ceker begitu Kemudian Selain itu Saya akan mengupdate juga Ayam kate saya Yang sudah mengeram ini Ini ayam katenya sudah mengeram Ada 6 butir Telurnya 6 butir Bentar-bentar Nah ini Ada 6 butir Semoga bisa menetas semua Ini Kesukaan Apa namanya Anak saya Ini Anak yang pertama ini Tinggal 1 ekor Ini jantan ini Tinggal 1 ekor Perjantan Ini Sama ini akur Karena ini sejak kecil itu Dipelihara oleh induk Ayam kate Jadi dulu waktu kecil ini Umur Berapa hari itu Di Saya campur dengan ayam kate Kemudian Ketika ayam katenya menetas Di emelodimong Jadi 2 ini akur Ini kayak kakak adik ini Nah ini Cuman tuan yang Ayam kampung Itu ayam kampung Ini ayam kate Keduanya akur Ya Kemudian Disini saya juga akan Mengupdate Perkembangan Magot-magot Yang saya pelihara Disini Ini magotnya Kemarin sudah Saya tunjukkan Di video yang terdahulu Ini Sekarang Sudah lumayan besar-besar Ini di kandang ini Tidak bau ya Tidak bau Karena saya Menggunakan Pakannya itu Pakan Limbah rumah Tangga ya Limbah rumah tangga Juga limbah warung Ini sudah Lumayan gede-gede Nah ini Ini pakannya Nasi sisa Kepala ikan Sayuran Wortel Macem-macem Ada buah Pokoknya limbah rumah tangga Ditaruh disini Ini kan Ini tinggal nanti Mungkin Empat hari lagi Bisa Dikonsumsi oleh Ayam-ayamnya ini Ini Perlu saya sampaikan Pertama kali Memang Saya merawat Apa namanya Magot-magot ini Menggunakan Pakan fermentasi Teman-teman Pakan fermentasi Saya sudah Melakukan fermentasi Di tong ini Di tong ini Ada Apa Jeruan ikan Ada nasi sisa Ada sayuran Ada macem-macem disini Cuman Efeknya itu Baunya Meskipun bukan Bau busuk ini Masih banyak Cuman saya tidak Kasihkan Karena Apa namanya Apa Fermentasi ini Baunya kejut sekali Jadi Ngambar Di sana rumah saya Terus di belakang saya Terus di belakang saya juga Ada rumah Lalu itu Pada protes Karena baunya Bau kecut Tidak enak katanya Akhirnya Ini pakan fermentasi ini Tidak saya kasihkan Saya hanya Mengasihkan itu Limbah Dapur yang Dapur yang fresh Jadi begitu Hari itu sisa Hari itu juga Dikasihkan ke Magot Sehingga Tidak bau Busuk Dan tidak bau Kecut Disini tidak Bau apapun Tidak bau Busuk Tidak bau kecut Karena Apa namanya Limbah rumah tangganya Itu masih Baru ya Belum busuk Belum mengalami Pembusukan Misalkan Hari ini Ada sisa Besok pagi Saya langsung Kasihkan Dan langsung Habis Begitu Jadi Tidak ada Amonia yang Mengganggu Pertumbuhan Ayam Disini di dalam Kandang juga Tidak ada Bau busuk Sehingga Dalam Tiga hari Terakhir ini Tetangga-tetangga Sudah tidak Komplen ya Terkait dengan Bau Awalnya Suruh Mindah itu Mas itu Magotnya Suruh Anu aja Dipindah aja Baunya gak enak Jadi mereka Pikir itu Yang bau itu Magotnya Ternyata yang bau Itu pakannya Jadi memang Untuk memelihara Magot ini Harus tahu Treatmentnya Kalau memang Jauh dari Rumah penduduk Tidak masalah Dikasih Pakan fermentasi Yang aromanya Memang sangat Menyengat Kecut ya Karena ini Yang saya fermentasi Itu dominan Limbah Apa Isi Perut ikan Usus ikan Duri ikan Kepala ikan Disini semua Dan itu ketika Di fermentasi Emang baunya Kecutnya cukup Menyengat Begitu Dan Karena itu Setidak saya Kasihkan ke Magot Nah Ini rencananya Siklus dari Pertanakan ini Dari Magot Ini ketika nanti Sudah panen Empat hari lagi Atau lima hari lagi Sudah panen Kemudian bisa Diberikan Ini pun sebetulnya Sudah bisa diberikan Ke mana Ke ayam-ayam ini Coba saya Kasihkan Ayamnya sangat Doyang sekali Bentar Ini Magotnya Langsung kita ambil Begini Segini Ini ayamnya Sangat doyang Teman-teman Nah ini Ini sangat Doyang sekali Ini Keras Ini Magot ini Sangat bagus Untuk pertumbuhan Ayam Apalagi ini Ayamnya adalah Jenis petelur Ayam kampung petelur Yang memang Membutuhkan protein Cukup tinggi Sehingga nanti Kalau proteinnya Itu cukup Memadai Maka telur-telurnya Itu akan lancar Harapannya begitu Sehingga nanti Harapannya Tiap hari Kami sekeluarga Tidak lagi Membeli telur Cukup panen Di ikannya sendiri Oh iya Untuk pakan Ayam ini Relatif Murah sekali ya Karena saya yang beli Itu cuma Bekatul saja Bekatul itu Sehari berapa ya Sedikit lah Dominan Banyaknya itu Anu Sisa Nasi Sisa sayur Karena Di rumah saya Ada empat orang Kemudian punya Karyawan empat Jadi Mungkin banyak Nasi sisa Yang kemudian Tinggal saya kasihkan Jadi ini Sangat murah ya Produksi Pertanakan yang Sangat murah Khusus untuk Rumah tangga Tapi ini Skala rumahan Bukan untuk bisnis ya Karena ini Semangat saya Awalnya adalah Memelihara ayam itu Untuk memenuhi Kebutuhan Protein keluarga Jadi saya punya Anak kecil dua Masih SDSD Yang membutuhkan Asupan protein ya Jadi Meskipun Sebetulnya Kalau simple sih Beli gak masalah ya Telur sekilo Cuma berapa ribu Tapi Ini Apa ya Lebih ke organiknya Jadi lebih sehat ya Karena pakannya Pakan organik Pemeliharannya juga Tidak Apa namanya Ya ini Seperti ini ya Dilos begitu Sehingga ayam lebih sehat Lebih ceria Lebih Kualitas telurnya Harapannya lebih enak Begitu Pakannya pun juga Pakan-pakan organik Magotnya Magot organik Kemudian sayuran Nasi sisa Pegatul Begitu Nah Ini di dalam Kandang Alasnya memang Sengaja tanah Ini Sebetulnya saya ingin punya Konsep Kayak Kandang Lestari ya Yang di karen itu Cuma belum ada waktu Harapannya nanti disana itu Akan saya kasih Jugangan Apa ya Jugangan Ini bahasa Indonesia Ini apa ya Semacam kubangan Saya gali tanahnya Kemudian saya kasih Sampah-sampah kering Sampah-sampah basah Kemudian Pupuk kandang Ranting-ranting Kering Sehingga nanti bisa mengundang Hewan-hewan kecil Yang bisa dimakan Oleh ayam Sehingga asupan proteinnya Semakin tinggi Selain dari magot Ayam-ayam ini juga Mendapatkan Suplemen tambahan Dari hewan-hewan Serangga-serangga kecil Yang ada di Kubangan sampah Sampah kering Sampah basah Begitu Sekaligus kotorannya Juga bisa Terdengkomposisi Dengan baik Sehingga Kandangnya tidak bau Nah Seperti ini pun Ini kandangnya Tidak bau ya Karena memang Format kandangnya Lubang-lubangnya Besar Cirkulasi udaranya Cukup bagus Atapnya juga Tidak pakai atap Terpal Sehingga Cahaya matahari Masih bisa masuk Ini bisa Diaplikasikan Bagi teman-teman Ibu-ibu rumah tangga Yang Menginginkan Konsep Pertanakan Lestari Seperti ini Jadi ini Mencoba Memproduksi Telur kampung Organik Sehingga Apa ya Keluarga kita Menjadi lebih sehat Kira-kira Harapannya Begitulah Idealnya Begitu Ya meskipun Sisi Yang lain Ini hanya Sekedar untuk Hobi saja Bukan untuk Kelas bisnis Kalau Kelas bisnis pun Sebetulnya bisa Cuman Kandangnya Harus Lebar Kemudian Lakotnya Juga harus Bahnya Kemudian Limbah Dapur Atau Limbah Rumah Makannya Juga harus Banyak Sehingga Kos Produksi Pakannya Juga Murah Begitu Itu Teman-teman Sedikit review Perkembangan Dari Kandang Saya Kandangnya Pangrinto Kandang ayam Pangrinto Ini Mungkin Satu setengah Bulan lagi Sudah mulai Buang telur Ya Ini jenis KOP2 Teman-teman Nah Ini Ini Sengaja Memang saya Belum Ngasihkan Pejantan Ya Karena Ini Hanya untuk Konsumsi Besok Kalau mau Ditetaskan Telurnya Baru Dikasih Pejantan Itu Rencana Besok Mau Dikasih Pejantan Ayam Bangko Ajalah Biar Anaknya Itu Kalau Ditetaskan Kemudian Dibelihara Cepat Besar Itu Update Kandang Terkini Kalau Tempat Pakannya Masih Biasa Belum Saya Setting Macem-macem Masih Alakadarnya Ini Ini Kemudian Untuk Tempat Tidurnya Pentang Ringan Kayak Gini Saya Kasih Bambu-bambu Untuk Bertengger Dia Kalau Malam Dia Bertengger Di sana Kalau Memang Karena Memang Untuk Ayam Kampung Itu Atau Ayam Ungga Selain Ini Kalau Tidur Biasanya Bertengger Seperti Ini Jadi Lebih Nyaman Ya Begitu Ya